Ramai-ramai bela Jessica, Jaksa bocorkan bukti tersembunyi ini. Sudah, kan kami yang meneliti berkas, kami tahu nih, sudah kami cari nggak ketemu, oh berarti ini celah, gimana cara antisipasinya. Jadi semua sudah diprediksi keadaan-keadaannya. Yang tidak terprediksi adalah bahwa akan dibawa ahli-ahli secara head to head. Tapi itu pun kami yakin, karena ahli yang kami peroleh di berkas, itu kualitasnya luar biasa. Ada ahli yang coba memberikan label bahwa terdakwa ini memang orang jahat, memang kriminal sejati. Dengan cara apa? Dengan melihat bentuk hidung kah itu? Dengan melihat tarikan bibir kah itu? Yang menurut saya itu merupakan teori usang. Yang melakukan Jaksa adalah bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh, tapi yang diberusaha dilakukan Jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa Jessica mungkin membunuh. Ada pihak tertentu mungkin yang menginginkan bahwa pokoknya Jessica harus salah. Sebab kalau tidak, kenapa semua orang tidak mau fair-fair aja? Dan Jaksanya waktu itu bolak-balik-bolak-balik kayak ingus begitu, saya pikir bolak-balik-bolak-balik diuji gitu loh. Bahwa itu prosedurnya telah dilakukan dengan benar, ternyata enggak, diterima, terus diteruskan ke pengadilan. Di pengadilan juga begitu, saya pikir tadinya itu juga diuji. Saya bilang kenapa itu kayak ingus? Karena yang terjadi begini, kalau kita mau cari kebenaran material ya, yang benar nih secara etika dan secara teknis sains, semua yang kita dapat kita taruh semua di dalam berkas. Tapi fakta yang kita lihat, orang-orang yang diperiksa sebagai saksi pro-jusisia, justru di berkas tidak ada dan tidak dimajukan sebagai saksi. Berarti kan ini ada yang diolah, ada yang dimain-mainin. Penegak hukum kemudian tidak banyak beda dengan operator-operator hukum. Hukum dioperasikan supaya cocok dengan fakta, fakta cocok dengan ketentuan hukum. Kalau seperti itu, maka ini salah. Kalau enggak seperti itu, ini benar. Proses penegak hukum menjadi sangat teknologis. Sebagaimana memasukkan data-data pada program komputer. Dan nantinya diharapkan keluar hasil yang seperti yang diinginkan. Padahal kita harus paham yang namanya pengadilan ini yang diadili manusia. Yang mengadili juga manusia. Kita bukan teknologi, kita punya jiwa, kita punya rasa. Rasa keadilan ini harus dikedepankan. Oleh karenanya, bagaimana ke depan? Apakah yang seperti ini masih akan kita pertahankan terus hanya demi kepastian hukum? Tapi bukan demi keadilan. Kalau jawabnya hanya demi kepastian hukum, keadilan silahkan minggir. Yang penting saya menang soal kalah itu urasanmu. Ini tragedi penegaan hukum di Indonesia. Kedepan saya khawatir seperti ini masih akan terjadi. Kalau mindset kita tidak mau berubah. Kasus yang menyeret nama Jessica Wongso kini kembali terulik di tanah air. Bahkan, kasus Sianida itu kini membuat netizen ramai membela Jessica yang masih berstatus sebagai tersangka. Kini muncul jaksa penuntut umum atau JPU, Sandi Handika. Yang membuat suaranya terkait dengan kasus kopi Sianida yang sudah terlanjur viral tersebut. Awalnya, kasus Jessica Wongso ini kembali menjadi objek atensi publik berkat film dokumenter berjudul Ice Cold yang Netflix dirilis pada September 2023 ini. Dampak dari perilisan dokumenter itu tampaknya semakin membengkak sejak hadirnya beberapa tokoh saksi dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin tersebut. Selain hadirnya mereka di film asal Netflix itu, beberapa podcast di Youtube pun juga memberikan mereka kesempatan untuk membuka suara di hadapan publik. Sehingga muncul beberapa keterangan yang orang anggap sebagai kejanggalan dari kasus Jessica Wongso ini. Meski Jessica kini masih menjalani ponis penjara 20 tahun, tak sedikit publik yang ramai mendukung sang wanita berusia 35 tahun itu di jagad maya. Apalagi kemarin Jessica berulang tahun. Kembali ke pembahasan jaksa, rupanya di persidangan kasus kematian Mirna ini, JPU menemukan serangkaian bukti dari ahli dan CCTV terkait Jessica. Bukti tersebut tak lain adalah rekaman CCTV yang menunjukkan kesesuaian antara praduga dengan fakta yang ada dalam TKP atau lokasi kejadian. Terdapat bukti langsung Jessica memasukkan racun di kopi Vietnam yang Mirna pesan dikala itu. Apakah ada racun di Vietnam Kopi? Itu ada. Dari serangkaian alat bukti, saksi maupun ahli itu menyatakan bahwa gelas itu mengandung beberapa, berapa ratus miligram cyanida. Itu kami sudah menelusuri. Sandi membagikan rangkaian kejadian yang CCTV tunjukkan termasuk saat barista membuat minumannya. Jadi pemesanan itu Jessica yang mesen. Setelah itu ada barista yang buat itu ada CCTV. Setelah itu Agus membawa ke meja Jessica. Setelah itu ia sajikan ke Jessica. Dituangkan itu Vietnam Kopi, tisu di atas tisu sedotan yang masih tersegel bungkus kertas. Setelah itu tuang air panas bungkas Sandi. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan alasan bahwa tak mungkin barista yang sengaja mencampurkan racun tersebut ke minuman Mirna. Hal ini berdasarkan CCTV yang ada. Ia mengatakan, bila cyanida terkena air panas maka akan menyebar dan membuat pengunjung keracunan. Kemarin ada gambaran bahwa kalau misalnya cyanida sudah ada di situ, dituangkan air panas itu pasti ruangan akan tersebar semuanya dan semua orang keracunan. Di situ kami menilai bahwa racun cyanida belum masuk ke situ. Artinya dari awal sampai dengan penyajian itu belum ada racun. Jadi kita fokus di situ ada CCTV, kata Sandi. Tak hanya itu saja, Sandi menyebut terdapat seorang aksi yang menyebut sedotan minuman sudah ada di dalam gelas. Padahal sebelumnya Pramu Saji meletakkan sedotan tersebut masih terbungkus kertas. Selain itu, terdapat gerak-gerik dari Jessica yang mengambil sesuatu di meja. Hal ini pun juga tersampaikan oleh ahli toksikologi. Tadinya terpisah sehingga tertutup gelas kopi fitnam itu. Setelah itu dia ada gerakan mengambil sesuatu di meja. Ada gerakan lagi tangannya balik ke atas meja. Setelah itu paperback ia kembalikan ke belakang tempat duduk. Jessica bergeser lagi, kata Sandi. Ada pun jam pada saat memasukkan Sianida ke kopi menurut ahli toksikologi itu. Sama antara jam 16.21 hingga 16.45 WIB. Jaksa penuntut umum atau JPO dalam sidang kasus kopi Sianida mengungkapkan. Fakta dibalik video rekaman CCTV berisi gerakan tangan Jessica Wongso yang diungkap ke publik baru-baru ini oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Sebelumnya, Edi mengetahkan bahwa Jaksa tak memakai video itu sebagai alat bukti pembunuhan Mirna. Edi Darmawan memperlihatkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan diduga Jessica Wongso. Ayah Mirna itu menyebut bahwa tangan itu adalah gerakan Jessica ketika memasukkan racun Sianida ke eskopi Vietnam di Cafe Olivier pada Januari 2016 silam. Ada gerakan piksel doang. Memang gak kelihatan secara jelas, dia masukin sesuatu nih, ini dia masukin sesuatu nih, Sianida nih, kata Edi Darmawan. Seperti dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Rabu 11 Oktober 2023. Menurut Edi, ia tak mau video itu diungkapkan di sidang karena ia tak mau Jessica dihukum mati. Namun, pernyataan Edi Darmawan tersebut disangkal oleh Jaksa Sandi Handika yang kala itu bertugas menangani kasus pembunuhan Mirna. Sandi berkata bahwa video tersebut sudah pernah ditunjukkan dalam persidangan kasus Sianida. Sandi berkata bahwa JPU telah menggunakan digital forensik yang telah direkomendasikan oleh para ahli. Mereka juga mengklaim tidak asal mengambil barang bukti karena harus relevan dengan tata cara perolehannya dan ada gaitan langsung dengan tindak pidana. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!